bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa berkumpul bersama teman-teman sekalian Ayunda Ibunda dan Adinda sekalian dalam majlis ilmu yang insyaallah diberkati oleh Allah s.w.t yaitu majlis Tafakku Fitdin ngaji kitab di setiap hari Rabu yang mana hari ini khususun diajukan di hari Selasa karena punya momen ilmu di keesokan harinya karena kita tahu sendiri ya tidak ada hari tanpa belajar itu motonya punya makalah kita akan melanjutkan kisah Zulkarnain yang yang mana minggu yang lalu sudah sudah masuk atau belum punya sudah masuk memasuki Ya Juj Fama Juj kita akan bahas kalau di pdf-nya teman-teman jika nge-print pdf itu ada di halaman 33 tunggu saya serahkan kepada punya ilmu Fitri yang sedia Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dalla masih suasana tasrik ya kemudian ada yang ini hari terakhir ada yang besok hari terakhir ini masih dalam bulan-bulan mulia gitu kita bisa melanjutkan kajian Salah satu buku yang berjudul Kososul Quran Lil'atfal Yaitu kisah-kisah dalam Al-Quran Untuk anak Dalam bahasa Arab Beberapa pekan lalu Atau ya pekan lalu ya Rabu kemarin Tadi Mbak Irvin sudah memberi pengantar Jadi biasanya kita selenggarakan Kelas ini di hari Rabu sore Kebetulan karena Besok ada hal juga yang Saya harus Dabung gitu Jadi kita pindah hari ini Alhamdulillah Pokoknya kalau disare banyak Oleh Bu Novi ke grup-grup itu Biasanya lumayan Mbak Irvin pesertanya Karena banyak grup Jadi Kelas ini biasanya Saya ditemani Mbak Irvin Dan juga Beberapa teman ya Nah biasa yang Tukang rekod ini Bu Novi Nanti kalau Bu Novi yang rekam itu Biasanya Cepat Tayangnya di Youtube Kalau kita Yang di Indonesia Biasanya Tidak lama untuk upload Penguploadnya itu Baik Ibu-ibu dan teman-teman Yang dirahmati Allah Langsung kita masuk pada Kitab Ini Ya Pekan lalu kita sudah Membahas Siapa itu Dulkarnain Kemudian juga Kita lanjutkan Dengan Perjalanan Dulkarnain Ya Ke arah timur Ke arah barat Itu kan Kemarin Di sebelah Timur melihat Matahari terbit Ke barat melihat Matahari terbenam Di situ ditemukan Makhluk-makhluk Allah Ya Makhluk-makhluk Allah ada Apa Ciptaan Allah Langit Bumi Gunung Laut Ya Nah Kemudian dia Melakukan perjalanan lagi Ke arah Selatan Ke arah Utara Gitu ya Jadi Nah itu sudah Kita bahas Di pekan lalu Nah sekarang Kita sudah masuk Pada sub Pembahasan Ya Dimana Dalam salah satu Ekspedisinya Atau perjalanan Dulkarnain Itu dia Bertemu dengan Makhluk Allah Yang bernama Ya'juj Wa'ma'juj Nah Karena saya juga Masih dalam proses Untuk Memperdalam Informasi tentang Ya'juj Ma'juj ini Sehingga nanti Hadirat yang ada Di zoom ini Barangkali Mendapatkan informasi Mengenai hal ini Kita bisa Saling sharing ya Saya akan membaca Sesuai Dengan yang ada Di kitab ini Kemudian nanti Mungkin ya Saya tambahkan Sedikit-sedikit Informasi yang Saya ketahui Dan saya persilahkan Ibu-ibu Dan teman-teman Untuk Memberi tambahan informasi Ya Kalau ada Hal-hal yang diketahui Mengenai hal ini Oke Bismillahirrahmanirrahim Ya'juj Wa'ma'juj Jadi kalau kita belajar Nah'u Kaedah bahasa Arab Ini adalah Susunan Muktadah khabar Ya'juj Ya'juj Wa'ma'juj Ini sebagai Muktadah Jadi isim Yang ada di depan Maka dia Harokatnya Domah Ya'juj Wa'ma'juj Ini satu Satu Jadi muktadah Makhluk Kotun Jadi ya'juj Dan ma'juj Itu adalah Makhluk Makhluk Ya Maknanya ciptaan Ciptaan Allah Jadi begini Ibu-ibu Kadang itu Bahasa Arab Yang diserap Ke bahasa Indonesia Itu memang Ada beberapa Yang kemudian Kita mengalami Mis Apa ya Miskonsepsi Atau mispersepsi Atau Mis Understand Gitu ya Ada sedikit Contohnya begini Teman saya itu Pernah Bertanya gini Mbak Pelajaran Anak saya itu Gunung Laut Apa Misalnya Itu adalah Termasuk Titik-titik Allah Nah ini Kalau diisi Makhluk Itu Emang benar Gitu Ya saya bilang Ya benar Karena makhluk Itu kan artinya Yang tercipta Yang diciptakan Nah Teman saya ini Dalam Paham dia Makhluk itu Tidak tahu Apa ya Persepsi dia Tentang kata Makhluk itu Apa dikira Makhluk itu Berarti Hanya manusia Begitu Atau Harus yang hidup Begitu Jadi dia memahami Makhluk itu ya Manusia karena hidup Atau misalnya Makhluk gaib Atau apa Jadi Dalam pandangan dia Ya bulan Bintang Laut Sungai Itu Benda Karena benda Maka dia bukan Makhluk Nah itu kan berarti Karena Persepsi ya Mungkin serapan Dari bahasa Apa namanya Arab ke bahasa Indonesia itu Belum dipahami Secara ini Tapi karena saya Memang yang Sedikit paham Bahasa Arab Ya jadi ya Dalam paham saya Ya makhluk itu Memang ya semua Ciptaan Allah Selain Allah Itulah makhluk Ya baik itu manusia Bernyawa Hidup Maksudnya ya makhluk hidup Ya sebetulnya kan Tumbuhan juga makhluk hidup Ya Cuman kalau mungkin Batu Terus apa itu Dalam persepsi dia Itu gak makhluk hidup Karena tidak Mungkin tidak berkembang Bia Atau bagaimana Nah gitu Nah sehingga disini Ya juju Makhluk Makhluk Adalah makhluk Atau ciptaan Allah Terambil dari kata Kholako Menciptakan Allah itu Kholik Pencipta Makhluk Itu adalah Yang diciptakan Maka seluruh yang ada Di alam raya ini Adalah Makhluk Nah Jamaknya Makhluk Kotun Jadi ya juj dan makjus Ini adalah Ciptaan-ciptaan Ajibah Ajib itu ajib Ya ajib kan Udah jadi bahasa Indonesia ya Ajib Jadi Menakjubkan Atau ya Sesuatu yang Menghirankan Begitu ya Ghoribah Ghorib itu aneh Unik Mungkin kalau kita bahasakan Ya unik Terus aneh Gitu Min khulkillah Dari ciptaan-ciptaan Allah Lahum Ashkalun Wa ahjamun Wa ajusamun Jadi Ya ajib dan makjus Itu Dia memiliki Beberapa bentuk Shackle Shackle itu kan Bisa juga diartikan Harokat ya Adakah suara Adakah suara Misalnya Farka Shackle Itu bisa juga dikatakan Shackle Nah shackle ini bentuk Kemudian Wa ahjam Ahjam itu ukuran Atau mungkin Bisa kita bahasakan Postur lah ya Kalau saya bahasakan Wa ajusam Dan body Fisiknya itu Nah dahshah Dahshah ini Kalau saya berpikir Ini kemudian menjadi Dahshat Wah dahshat banget Nah itu ternyata Dari bahasa Arab Tapi Mbak Ervin itu suaminya Yang ahli bahasa Nah jadi Dahshah itu artinya Mencengangkan Maka kita kan sering Mengatakan Dahshat banget Mungkin ada yang bisa Mempunyai Suara-suara Yang Mungkin gak sadar Itu yang Oke Ya Jadi Tusi Bul insana Yang mana Apa Tusi Bul insana Jadi Makjut Makjut Tadi Makhlupat Itu Bisa Apa Tusi Itu kan Sebelumnya Mengenaya Tapi ya Maksudnya Ini bisa Menimpa manusia Bidahshah Wal istighrof Dahshah itu tadi Artinya Ajib juga Jadi Mencengangkan Membuat heran Wal istighrof Istighrof itu juga Dari kata Ghorib Asing Jadi menjadikan Orang itu terheran Orang itu terheran-heran Dengan Askalnya Dengan Ahjamnya Dengan Ajesamnya Jadi Dengan Bentuknya Dengan Ukurannya Atau dengan Posturnya Dan dengan Bodinya Itu Itu bikin Apa namanya Orang itu Heran Heran dan juga Mencengangkan Maksudnya Mungkin ya Bisa semacam Buat merinding Dan sebagainya Makanya Coba di cek Di Youtube Kalau saya Lihat Ya Jut Memang Mengerikan Apakah itu Hanya Visualisasi Atau Memang Begitu Senyatanya Karena Ini juga Masih Bagian Dari Ilmu Ghorib Dimana Letaknya Dimana Kemudian Ini juga Masih Terus Dalam Istilahnya Secara ilmiah Masih Masih Diteliti Tapi Yaitu Seringkali Saya Sampaikan Di Beberapa Forum Bahwa Al-Quran Itu Kan Bukan Kitab Sejarah Bukan Kitab Ilmiah Tetapi Kitab Petunjuk Sehingga Apa Yang Disampaikan Al-Quran Itu Memang Kita Punya Apa Ya Seyukyanya Kita Terus Mencari Makna Dari Apa Yang Disampaikan Oleh Quran Tetapi Karena Yang Diinginkan Dari Al-Quran Itu Adalah Petunjuk Sehingga Masih Dalam Terus Proses Kita Mencari Misalnya Ya Dulu Kornain Itu Siapakah Sosok Sebenarnya Itu Juga Masih Menjadi Perdebatan Kemudian Apalagi Sampai Ya Mak Juj Itu Ketika Dulu Kornain Membangun Dinding Itu Sebetulnya Dimana Lokasinya Ada Yang Mengatakan Di Cina Ada Yang Mengatakan Di Turki Ada Yang Mengatakan Di Daerah Armenia Armenia Mana Azbeistan Apa Mana Sekitar Situ Termasuk Juga Fisik Bentuk Dan Posturnya Dulu Kornain Ini Bagaimana Secara Nyatanya Apakah Seperti Yang Di Youtube Itu Yang Kita Lihat Memang Telinganya Besar Terus Wajahnya Kecil Kayak Kurcaci Apakah Itu Yang Sesungguhnya Allah Alam Tapi Disini Sebutkan Ya'jud Dan Ma'jud Itu Adalah Makhluk Yang Aneh Unik Dari Ciptaan Allah Dia Memiliki Beragam Bentuk Kemudian Ukuran Dan Juga Fisiknya Itu Yang Mana Ketika Itu Diketahui Oleh manusia Manusia Itu Merasa Dahsyah Wal Istighrob Jadi Sesuatu Yang Mencengankan Dan Asing Bagi Manusia Wah Wahum Min Durriyati Yafif Ibn Nuh Alaihissalam Ini juga Sudah Sering Sekali Saya Katakan Bahwa Nabi Nuh Yang Selama Ini Kita Ketahui Mempunyai Anak Yang Bernama Kanan Yang Mana Dia Tenggelam Tetapi Tidak Banyak Yang Mengetahui Bahwa Selain Kanan Ada Tiga Lagi Nama Putra Nabi Nuh Yaitu Han Sam Dan Yafif Membacanya Nah Ternyata Si Ya'jus Dan Ma'jus Ini Adalah Dari Keturunan Yafif Bin Nuh Alaihissalam Amad Dallahu Fi A'marihim Wa Aktharo Min Naslihim Jadi Allah Itu Memberinya Karuninya Dalam Usia Mereka Mungkin Mereka Ini Umurnya Panjang Wa Aktharo Min Naslihim Dan Keturunannya Banyak Nasli Itu Kan Maka Ada Istilah Tahdidun Nasli Tahdidun Nasli Itu Membatasi Keturunan Nah Itu Bahasa Aratnya Keluarga Berencana Keluarga Berencana Itu Tahdidun Nasli Jadi Pembatasan Generasi Atau Keturunan Nah Jadi Ya'jus Dan Ma'jus Ini Apa Makhluk Yang Unik Yang Aneh Memiliki Beberapa Bentuk Beberapa Ukuran Dan Fisik Yang Membuat Manusia Hiran Dan Dia Termasuk Dari Keturunan Ya'fiz bin Nuh Allah Memberinya Karunia Dalam Usianya Dan Keturunannya Juga Banyak Bahkan Ada yang Mengatakan Satu Manusia Itu Sama Dengan Seribunya Ya'jud Ma'jud Ya'jud Jadi Keturunannya Itu Bisa Sampai Saya Pernah Mendengar Di Kajian Ya'jud Binatang Seperti Monster Yang Bisa Oh Ya'bu Ya'bu Ya'ini Informasi Nanti Bisa Kita Terima Nanti Dicek Lagi Di Beberapa Apa Namanya Referensi Amma Ahjamuhum Faminhum Man Hua Alatu Lishibri Nah Ahjam Ahjam Tadi kan Artinya Ukuran Ya Ukuran Mereka Itu Faminhum Diantara Mereka Man Hua Ala Tulis Shibri Ada Yang Panjangnya Seperti Sepanjang Shibri Shibri Itu Kalau Saya Lihat Di Kamus Itu Artinya Mabayna Torofayil Hinsor Wal Ibham Di Tafrizil Muttad Jadi Shibri Itu Artinya Apa Jengkal Tangan Jengkal Tangan Pernah Tidak Mendengar Hadis Yang Berbunyi Gimana Itu Iza Takorrobal Abdu Ilay Yashibron Takorrobatu Ilayhi Zira'an Gitu Ya Kalau Nggak Salah Coba Nanti Siapa Yang Sempat Buka Jadi Allah Berfirman Ketika Hambaku Itu Mendekat Padaku Sejauh Jengkal Maka Aku Akan Mendekatnya Dengan Sehasta Yang Mendekat Dengan Sehasta Allah Akan Mendekat Sedepa Misalnya Itu Nah Jadi Shibri Itu Artinya Jengkal Tangan Nah Jadi Gimana Kecilnya Yaitu Kok Sejengkal Tangan Karena Disini Artinya Mabaina Mabaina Torofail Khinsor Khinsor Itu kan Artinya Jari Kelingking Ibaham Itu Jari Jari Apa Ini Jempol Ibu Jari Jadi Biasanya Anak-anak Kecil Itu kan Nyanyi Liyadani Yuna Yusro Fikul Liyad Dinn Khomsu Asso Bi'ah Ya Al Ibahamu Asyababatu Al Wusto Al Binsor Al Khinsor Nah Yang disebut Yang disebut Dengan Shiber Itu adalah Mabaina Torofail Khinsor Wal Ibahar Jadi kan Satu Jengkal Tangan Kalau Bahasa Jawanya Itu Sa'atilan Sama Nggak Mbak Ervin Namanya Sa'atilan Dulu Waktu Kecil Itu Kadang Kita Kan Kalau Nggak Punya Alat Ukur Mungkin Sampai Sekarang Ada Beberapa Orang Yang Masih Pake Alat Ukur Kalau Pelajaran Anak SD Itu kan Ada Alat Ukur Baku Dan Tidak Baku Ya kan Mbak Ervin Kurban Alat Ukur Masih Berlaku Alat Ukur Baku Itu kan Ya Sentimeter Meter Milimeter Nah Kalau Alat Ukur Tidak Baku Ya Itu Tadi Pakai Apa Namanya Jengkal Tangan Pakai Depo Ya Istilahnya Kemudian Pakai Jengkal Kaki Mungkin Kalau Shiber Ini Jengkal Tangan Jadi Bentuknya Ya Juj Majud Itu Ada Yang Sepanjang Jengkal Tangan Itu Gimana Bentuknya Kucil Berarti Wa Akhoru Alatulil Alatulil Urzi Nah Urzi Ini Mbak Ervin Bisa Bantu Sari Saya Belum Menemu Itu Urzi Ini Tapi Kalau Diartikan Arus Nasi Koyo Nggak Nyambung Koyo Kecil Nasi Atau Gabang Nggak Coba Kalau Ketemu Ini Urzi Saya Belum Menemukan Wah 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 Nah Nah Untuk Panjang Yang Lain Ukuran Si Ya Juj Dan Majud Yang Lain Itu Panjang Dan Luasnya itu sama, jadi gimana ada postur ciptaan Allah yang tingginya dan luasnya itu sama kebayang gimana kalau kita kan ya segini ini kan luas kita misalnya kalau kita ngukur ke penjahit itu berapa sih luas darah belakang, depan, gini kan ya kan antara tinggi kita dengan luas badan kita kan ya segini nih, tapi kalau ini disebutkan jadi panjangnya dan luasnya itu sama nah ini informasi ya di buku ini, nanti untuk visualisasi mungkin kita perlu cek sendiri-sendiri di Youtube gimana gambaran tentang ya cucu gimana bu? kayak bujur sangkarong berarti lebar mempanjang sama gak kebayang itu gimana apakah iya urzu ini rus ternyata al-mazruh jadi gimana? rus arus ini rus nasi lah ya maka panjangnya seperti nasi punya padi iya ya mungkin lebih ke padi ya berarti tingginya setinggi setinggi padi begitu wa'akhoru ala tulil urzi atau aruz ya itu tadi saya yang menyaka ini apa artinya padi tapi apa ya sekecil padi itu mungkin begitu ya wa'akhoru wa'akhoru tuluhu wa'irudhu sawa nah itu tadi jadi antara panjang dan lebarnya itu sama itu ukuran si ya'jud makjud ya wa'akhoru ya'namu kode farosya uzunan ya'namu alaiha coba Mbak Irvin gimana memahami ini dan yang lain itu ya si ya'jud makjud ini tidur kode farosya farosya itu kan membentangkan ya maka virosh itu kan artinya kasur atau bentangan nah berarti dia itu membentangkan uzunan hidung ya'namu alaiha dimana dia tidur di atasnya nah berarti uzunan telinga uzunan telinga nah jadi telinganya ini saking lebarnya dia tidur di atas telinganya nah ini ya'namu kode farosya tadi saya sempat cek-cek si di youtube ini memang telinganya lebar gitu tapi disini malah diinformasikan dia tidur wa'akhoru ya'namu kode farosya uzunan jadi dengan membentangkan hidung kemudian apa ini telinga kemudian dia tidur di atasnya nah berarti kan telinganya lebar terus dia tidur begini karena dibentangkan telinganya ini gitu watu ghti bil ukhrul kemudian juga telinga yang lain ditutup jadi yang satu dibentangkan yang satu ditutup tapi nanti kita cari lagi lahum anyabun kasiba'i wa makhalib nah jadi anyab itu gading gading gajah itu ya nah jadi dia ini memiliki mereka ya si ya'jus ma'jus ini memiliki anyab gading kasiba'i seperti binatang buas kok yang ngeri ya jadi dia punya gading tau ya gadingnya gajah itu nah itulah si ya'jus ma'jus itu punya anyab kasiba'i seperti binatang buas wa makhalibu kaltiti'i dia juga punya kuku seperti kucing makhalib itu agfar lil'an'an ya jadi kuku tapi buat kukunya binatang gitu seperti kucing kalkiti'i nah jadi ini ya informasinya si ya'jus ma'jus ini dia tidur dengan membentangkan telinganya dia tidur di atasnya dan telinga yang satunya ditutup dia juga punya gading seperti binatang buas dan punya kuku-kuku seperti kucing rambutnya panjang jadi rambutnya yang panjang itu menjaga dan melindunginya dari panas dan dingin nah minggu kemarin kita sudah membahas bahwa jul'konain ketika sampai di suatu tempat dia mendapati orang yang telanjang telanjang badan maupun telanjang papan ya jadi gak punya sandang dan gak punya papan jadi dia langsung hidup di bawah matahari karena tidak punya rumah dia juga tidak beralas kaki tidak berpakaian kan yang di pekan kemarin kita membahas nah ini dia mendapati ada ya'juz dan ma'juz itu tadi ya rambutnya panjang untuk melindunginya dari panas dan dingin layamutul wahidu minhum jadi mereka ini tidak mati hatta yuladalahu alfu rojulin sampai dia melahirkan sampai dilahirkan dari mereka itu seribu orang coba kalau generasi manusia itu kalau kita hitung ya misalnya orang itu usia kakek kita kakek kita itu taruhlah usianya seratus terus dia punya anak cucu apakah sampai seribu misalnya anaknya lima ya kan anaknya lima masing-masing anak lima taruhlah punya anak sepuluh itu kan baru lima puluh tambah lima lima puluh lima terus dia sampai ke paling mentok itu kan cicit ya setelah cicit itu mana manusia yang panjang umurnya sampai seribu sampai dia punya generasi seribu baru mati gitu loh maksudnya tapi kalau ya juz ma'juz ini tidaklah mati tadi ya layamutul wahid minhum tidak ada seorangpun yang mati dari mereka sampai dari mereka itu terlahir terlahir seribu orang jadi kalau anak cucunya itu sampai seribu baru dia mati gitu nah kalau manusia kan wafat biasanya ya paling mentok keturunannya berapa seratus ada itu kalau anaknya banyak cucunya banyak ya cucu sampai cicit gitu aja kan setelah sampai bawahnya cicit sudah jarang manusia yang untuk sekarang ya kalau yang dulu memang para nabi itu usianya panjang-panjang ya misalnya nabi Ibrahim itu kan konon seratus tahun baru punya anak apalagi Nuh Nuh itu hidupnya 950 tahun kalau yang zaman dulu ya tapi ya zaman-zaman sekarang itu kan manusia hidupnya nggak sampai nggak sampai keturunannya seribu gitu baru dia nah kalau Yajid-Majid ini keturunannya sampai ribuan orang baru dia mati mereka wahum kufarun layu minu nabilah mereka dan mereka Yajid-Majid ini kufar ya jadi kafir layu minu nabilah tidak beriman kepada Allah lususun layu hibbunal amal Mbak Ervin sering dengar kata lison ya lison utuh lison itu apa ya pencuri pencuri ya albuli subalis ya apa-apa itu di mutala pernah nggak ya alhari itu itu kan ada bulis ada lis apa ini akar katanya ya ya intinya lusus-lisus atau lusus ini artinya dia suka merampok layu hibbunal amal tapi dia nggak suka kerja jadi sukanya itu merampok kerjaannya si ya'jud ma'jud itu lanjut ke bawah yu'udhuna man hawlahum minal basyari faya'kuluna zuru'ahum nah jadi yu'udhun adha adha yu'udhi itu suka menyakiti ya yu'udhuna apa tadi di atas tadi yu'udhuna man hawlahum minal basyari jadi dia itu suka menyakiti siapa yang ada di sekitar dia dari manusia jadi kalau ada manusia deket-deket dia itu langsung disakiti oleh ya'jud ma'jud itu nggak tahu dengan cara apa mungkin dicakar karena tadi dia punya kuku atau selain itu dia juga suka merampok nggak suka kerja faya'kuluna zuru'ahum nah si ya'jud ma'jud ini suka makan tanaman manusia wahububahum dan biji-bijian jadi kalau ada orang punya kebun punya sawah yang ada tanaman disitu nah itu dimakan oleh ya'jud ma'jud biji-bijian juga dimakan wahubahum wahubahum masyiatihim 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 itu kan binatang ternak kan nah jadi suka makan tanaman makan tumbuh-tumbuhan makan biji-bijian juga makan binatang ternaknya manusia wahyashrobu gantian sekarang mbak Ervin ya dicoba tapi jadi muncul pertanyaan pasti di benak teman-teman dan saya juga ini berarti dia manusia atau bukan manusia jangan-jangan sampai ini sampai sekarang ini jangan-jangan masih ada keturunannya ya bisa jadi apalagi kan kalau kita lihat itu kan ada sama zurukorna sudah dipasang dinding kan nah sudah dipasang dinding ketika zurukorna bertemu satu kaum itu lalu kaumnya ini mengadu kepada zurukorna ini ya juts ini kok suka membuat kerusakan di bumi dia mengganggu kita gitu makan tolong buatlah dinding gitu nah sama si zurukorna gak dibuat dinding jadi mereka sudah tereksklode kira-kira sudah tertutup dinding nah cuman dindingnya itu sekarang ada dimana dan makhluk ini ada dimana itu kalau saya baca dan saya nonton di youtube itu ya masih kontroversi gitu jadi ada yang mengatakan di cina ada yang mengatakan di turki mungkin ada yang mengatakan di bagian amerika atau dimana tapi ada yang mengatakan juga bahwa dindingnya itu sudah mulai dilubangi terus ada yang membuat informasi seperti itu tapi ya itulah walau alam ya nanti kita oke mbak Ervin silahkan bismillahirrahmanirrahim dan mereka itu ber ini ya bersebelahan atau bertetanggaan dengan kaum manusia manusia biasa yang bukan makjuj makjuj manusia biasa di makanin di tempat yang bernama yusama baynas saddaini di antara dua gunung gunung jadi di Al-Quran ini kan disebutkan ya baynas saddaini nah yang apa sempat buka Quran atau yang membawa Quran silahkan ini dibuka ayat 93 nah jadi hingga ketika dia sampai di antara dua gunung jadi saddun disini artinya jabal ya ketika dia sampai di antara dua gunung didapatinya di belakang kedua gunung itu suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan nah disini disebutkan mereka tidak dapat memahami bahasa orang lain karena bahasa mereka sangat jauh bedanya dari bahasa yang lain dan mereka pun tidak dapat menerangkan maksud mereka dengan jelas karena kekurang cerdasan mereka nah setelah sampai di tempat itulah kemudian mereka mengatakan kolu kolu ya dhal kornaini inna ya juja wa ma juja mufsidu na fil'a nah itu lalu zul kornain berkata lalu mereka berkata kolu mereka kembali kepada kaum yang tadi dihampiri oleh zul kornain di antara dua gunung tadi kemudian mereka mengatakan ya dal kornain wahid kornain inna ya juja wa ma juja mufsidu na fil'a sesungguhnya ya juj dan ma juj ini melakukan kerusakan di bumi fahal naj alul laka khorjan maka bolehkah kami membuat untukmu ya khorjan khorjan itu disini artinya upah atau bayaran maka bolehkah kami membayarmu begitu ya fahal naj laka khorjan ala antaja ala baynana wabaynah humsadda agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka nah itu permintaan dari mungkin itu tadi al-bashar al-adhin tadi ya jadi manusia yang tinggal dengan ya cuj tadi oke silah dilanjut mbak Ervin fahidah jah al-layil nah dan ketika datang malam mereka keluar mereka keluar ke pertabunan pertabunan yang hijau maka mereka memakan tumbuhannya dan buah-buahannya dan mencuri hewan terakhirnya dan setiap dan setiap apa iddakhoro iddakhoro itu menyimpan ya jadi menyimpan hasil panen gitu maksudnya oke oke dan setiap mereka menyimpan hasil panennya dari biji-bijian atau dari hasil tanamannya hasil buminya maka mereka mencurinya mencuri hasil panennya tadi sampai penduduk sana itu merasa kelaparan jadi dikuasai oleh ketakutan mereka dikuasai ketakutan dari ya juz dan mandi sama suara 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 oke lanjut Mbak Irvin bisa diulas diulas lagi oh ya jadi mereka itu tinggal bersebelahan atau berketanggaan dengan kaum manusia biasa di tempat yang bernama Bayi Nasdaqdain yaitu di antara dua gunung dan apabila datang malam maka mereka keluar untuk ke pertabunan yang hijau tadi milik penduduk kemudian ya juz dan mak juz memakan tanamannya dan juga buah-buahannya kemudian mencuri pula hewan-hewan keluarganya dan setiap mereka atau penduduk ini menyimpan hasil tanamannya dari hubung dari biji-bijian atau hasil-hasil bumi yang lainnya maka ya juz dan mak juz mencurinya sampai mereka merasa lapar sampai penduduk di tempat ini merasa lapar dan diliputi rasa takut yang sangat kuat dari mak juz dan mak juz oke baik nah bisa difahami ya bu ibu dan teman-teman sekarang lanjut Mbak Hila oke setelah saya cek luas itu bukannya ardu seperti dayat wajan nantin ardu oke oke ya jadi itu tadi yang atas ya Mbak Hila terima kasih jadi yang atas ini tadi coba ke atas lagi Mbak Irvin itu bacanya ardu kalau irudun itu kehormatan ya ya jadi ardu ini sama dengan itu ya jadi ini bacanya ardu kalau ardu itu luas kalau irudun itu kehormatan ya hanya beda Kasro dan Fathai oke ya makasih Mbak Hila tapi kayak gitu ada benang merahnya mestinya mestinya biasanya begitu tetapi perlu waktu ya untuk bisa memahami benang merah dari kata yang hanya selisih harokat atau selisih ini itu biasanya ketemu ya oke sekarang lanjut ke ya silakan Mbak Hila berikutnya kita gantian bacanya kalau kalau lo enggak mana tadi Mbak Hila belum unmute kalau Mbak Hila berhalangan yang lain yang lain mungkin siapa yang biasanya ada siapa aja sih Mbak Anis Mbak Anis ya Mbak Anis Mbak Anis Mbak Anis Mbak Anis Tuh Mbak Anis Mbak Anis Mbak Anis Fisat Fisat Yusa'iduhu Jaisyuh Jaisyuh Yusa'iduhu Jaisyahu Waha'ulau Anasuh kemudian Dulkarnain sampai di dua antara dua itu kemudian mendapati mereka yakni manusia yang yang merasakan pahitnya kehidupan akibat perbuatan yakjud dan makjud kemudian Dulkarnain dihadapkan menghadapi permasalahan besar yaitu mereka tidak memahami bahasa yang digunakan Dulkarnain tidak memahami bahasa yang digunakan oleh manusia masyarakat tersebut dan mereka juga tidak memahami bahasa Dulkarnain sampai kemudian Allah memberikannya hidayah sehingga bisa memahami ma'aroduhu apa yang mereka inginkan sehingga Dulkarnain bisa memahami apa yang mereka inginkan ini tidak paham Ustazah yang a'aroduhu oke a'aroduhu itu kan menghidangkan artinya bisa menghidangkan maksudnya dia mengemukakan sesuatu kemudian berkata gitu cuman ini tadi Mbak Mbak Anissa jadi ha'ulai itu sependeknya saya tahu nggak bisa ha'ulau ya ha'ulai itu sudah jadi meskipun disini tapi posisinya ha'ulai disini juga sebagai maf'ul jadi Dulkarnain ini sampai ke tempat diantara dua gunung tadi Fawajada kemudian mendapati yang mendapati adalah Dulkarnain ha'ulai disini sebagai maf'ul B Allah Dina mendapati mereka manusia itu Allah Dina yang merasakan murul hayah pahitnya kehidupan min yak juja wama juja ini yak juj kayaknya juga tidak yak jujin iya sepertinya tidak ada yak jujin jadi merasakan pahitnya kehidupan yaitu tadi karena ulah dari yak juj dan mak juj kemudian wawa jahat Dulkarnain jadi tadi sudah bagus menerjemahnya Dulkarnain menghadapi permasalahan muskilah itu kesulitan atau masalah fahuwa yaitu layafhamu dia tidak memahami dia Dulkarnain lughata ha'ulain nas bahasa manusia itu tadi yang tinggal bertetanggaan dengan yakjus makjus tadi ya Dulkarnain menghadapi masalah yang mana tidak memahami bahasa mereka yang tinggal di situ demikian ha'ulain nas ya para manusia yang tinggal bersebut apa bertetanggaan dengan Yajut tadi juga tidak memahami bahasanya Dulkarnain jadi gimana dong ini komunikasinya orang tidak saling paham kemudian sehingga Allah memberinya petunjuk pada suatu cara atau jalan dimana bisa memahami apa yang mereka inginkan dengan petunjuk Allah akhirnya ditemukan cara bagaimana memahami apa yang diinginkan oleh ha'ulain nas tadi jadi manusia yang tinggal dengan Yajut tadi lalu mereka itu menyajikan menghadapkan bahasa lebih gini itu kalau menyajikan itu kan makanan ya gimana lebih tepat oh mereka menunjukkan ya bisa mereka menunjukkan pada pada si Dulkarnain Ardon satu satu pertunjukan tapi bukan pertunjukan yang performance maksudnya gak tahu bagaimana caranya karena ini tadi kan Allah memberi petunjuk dengan ada satu cara dimana dengan cara itu Dulkarnain bisa memahami apa yang mereka inginkan jadi terus mereka itu mengedepan intinya menunjukkan satu hal sehingga bisa dipahami oleh mereka lalu mereka mengatakan ini sudah bahasa Quran gak tahu mereka ngomongnya gimana bahasa mereka tapi ini Quran merekamnya dengan perkataan sesungguhnya Ya'jud dan Ma'jud ini membuat kerusakan di bumi maka apakah kami ini akan memberimu kerjan apa ya semacam imbalan atau bayaran gitu sehingga kamu bisa membuat untuk kami sadda nah kemudian ketika masyarakat tadi mengatakan kira-kira begini nanti tak kasih upah deh kamu Dulkornain tolong buatin dinding pembatas antara kami dan Ya'jud Ma'jud nah ini bahasanya disini sadda kemudian apa secara diplomatik si Dulkornain menjawab jadi apa yang Allah berikan padaku itu lebih baik maka tolonglah aku dengan kekuatan aku akan membuatkan diantara kalian dan diantara mereka ya Jatuh Rod Coba dia mintanya sadda tetapi Sidulkornain membuatkan Rod Ini kalau saya tidak salah ya pernah membaca tafsirnya Prof Quresh itu kalau sadda itu mungkin dindingnya masih rapuh atau mudah jebol gitu ya tapi kalau Rod itu lebih kokoh dari sadda sehingga si apa namanya Dulkornain ini tidak kemudian lantas iya mana upahnya itu tapi dia mengatakan apa yang Allah berikan padaku itu lebih baik jadi saya bantu aja dengan tenaga gak usah diupah jadi bantu dengan tenaga nanti saya akan buatkan diantara kalian dan diantara mereka itu Rod dinding yang lebih tebal lebih kokoh nah disini awna bukan awnu karena kalau awnu nanti dia sebagai fa'il jadi talaba siapa talaba Dulkornain al-awna pertolongan minallahi awalan kepada Allah dulu ya kemudian dia juga meminta pertolongan kepada manusia jadi setelah meminta pertolongan kepada Allah dulu baru dia meminta pertolongan atau bantuan manusia jadi Dulkornain ini untuk mengajarkan kepada mereka kepada Ha'ul Basyar tadi Anak kuwatal imani bahwa kekuatan iman itu awalan didahulukan summa kuwatal basyari baru kekuatan manusia berikutnya ya kedua jadi setelah kekuatan iman baru kekuatan manusia kayaknya tinggal dikit Mbak Ervin sudah tadi baca oke kebawahnya sudah habis sudah habis ya oke berarti ini tadi saya baca lagi kemudian Dulkornain mulai membangun ya di gunung tadi yusa'iduhu jaisuhu nah jadi failnya jais kan dari kemarin-kemarin itu ceritanya kan dia membawa pasukan kan Dulkornain itu membawa pasukan buat tentara yusa'iduhu jaisuhu jadi tentaranya pasukannya membantunya atau menolongnya membantu dalam membangun apa tadi Rodma tadi yusa'iduhu jaisuhu waha ula'innas begitu juga manusia mereka orang-orang yang ada di situ tadi juga ikut membantu nah ini pas sampai sini masih ada waktu berapa menit silahkan mungkin saya memberi kesempatan kepada yang lain untuk bertanya karena kita sama-sama belajar saya yang ini tidak tidak bisa menjawab kalau ada pertanyaan jadi silahkan yang punya insight atau ada informasi yang bisa disampaikan silahkan saya serahkan waktu mau tanya ini yakjud dan makjud itu kan salah satu tanda kiamat yang menghadapi mereka itu apa termasuk orang-orang beriman kalau di hadis nabi itu disebutkan ada sepuluh tanda kiamat tapi di hadis itu disebutkan empat jadi kira-kira artinya tidaklah datang kiamat sampai ada sepuluh tanda tapi yang kemudian di berikutnya hadis itu dikatakan bahwa dari sepuluh itu adalah empat diantaranya adalah ada yakjud makjud kemudian apa saya kok lupa empat itu ada Dukhon ya ada keluar Dukhon lalu kemudian ada Dabah jadi ada binatang melata yang apa ini juga menjadi masih misteri ya dari dalam artian karena untuk sampai pada informasi tentang kiamat itu memang kita juga oleh Rasul diberi tanda-tanda tetapi kan juga dekat-dekat itu dekatnya sampai kapan mungkin juga ada penelitian secara ilmiah misalnya ahli geologi misalnya itu membahas tentang ayat-ayat di surat di just 30 gitu ya misalnya tentang bagaimana bumi digoncangkan atau kemudian matahari digulung dan sebagainya itu bisa juga dilakukan dengan penelitian penelitian ilmiah tentunya dengan ilmu saya tidak menguasai begitu ya nah begitu juga dengan dulu koronain maaf siapa ini ya juz ini nah kalau disitu kan disebutkan dia tidak termasuk orang yang beriman dan nanti akan mengganggu apa namanya orang-orang yang beriman jadi kalau sejak dulu saja dia sudah apa namanya mengganggu manusia begitu nah kalau kemudian ada hadis nabi yang mengatakan tidak datang kiamat sampai ada empat atau sepuluh tanda yang empat diantaranya disebutkan dalam hadis itu dan salah satunya adalah dengan keluarnya ya juz itu saya tidak bisa menginterpretasikan lebih dalam lagi ya maksudnya apakah ini nanti akan terjadi perang karena bisa jadi itu kan mungkin ya kalau misalnya dipahami dari aspek misalnya dari ilmu politik atau mungkin dari ilmu yang lain mungkin akan ada semacam perang antar apa namanya antar apa peradaban atau apalah kira-kira begitu ya nah kalau soal sebagai orang beriman ini apakah hanya orang beriman saja ya tentu ya itu bukan menjadi satu hal yang apakah dengan keimanan itu kemudian kita menghadapi ya juz majud ya itu tentu begitu dalam artian ya dalam untuk menghadapi kiamat itu kita juga perlu dengan keimanan nah lepas apakah nanti ya juz majud itu satu hal yang memang perlu kita apa namanya perlu kita perangi ya memang keimanan itu adalah senjata gitu nah cuman saya kok berpikir malah jangan-jangan itu bukan hanya dalam soal keimanan sebagai orang islam ya tetapi bisa jadi nanti akan ada perang peradaban misalnya ya peradaban ya juz majud itu dimana dia tinggalnya kemudian bagaimana dia akan memerangi itu dalam gambaran saya bisa tidak cukup punya informasi untuk mengenai hal itu tapi kalau pertanyaan puus adalah apakah kita akan ya juz majud kita akan berhadapan dengan orang beriman ya kalau dalam Quran dikatakan dia suka melakukan kerusakan di bumi kemudian juga dia tidak termasuk orang yang beriman nah jadi ini bagian dari ujian-ujian di akhir zaman kan begitu kira-kira jawaban ada di beberapa beberapa dari roet muslim hadis-hadis sahih tentang ya juz majud kalau mau bisa saya share kemana misalnya grup iya iya bu loli bisa ditambahkan kalau ingin menyampaikan disini ada banyak tentang ya juz majus bahwa sesungguhnya sesungguhnya Allah telah mengeluarkan hamba-hambaku yaitu ya juz dan majus yang tidak bisa seorang pun melawan mereka maka kumpulkanlah hamba-hambaku yaitu kaum yang muslim ke gunung tur hadis the white muslim kemudian satu lagi juga mereka sangat banyak ketika orang-orang yang di bagian depan melewati sebuah sungai dan meminumnya maka yang berada di akhir tidak mendapatkan air tersebut dan mengatakan dahulu disini ada air karena si ya juz majus itu minumnya kan banyak ya kemudian abis diwayat tanizi ibn mazah abis sahih manusia lari dari ya juz dan majus dan bersungguhnya dibenteng-benteng mereka setelah banyak membuat kerusakan di duni maka ya juz dan majus berkata kita telah membunuh penduduk duni maka marilah kita membunuh penduduk langit mereka mereka pun mengarahkan anak panah mereka ke langit kemudian Allah mengembalikan anak panah mereka tersebut ke bumi dalam keadaan berlumuran darah mereka pun mengatakan kita telah mengalahkan penduduk langit tadi hadis diwayat dan adis sahih kemudian riwayat muslim ya juz dan majus mengupung nabi isya lagi salam dan para sahabatnya di burung tur akhirnya beliau berdoa kepada Allah maka Allah menurunkan ulat lehernya dan majus maka meninggallah mereka dalam satu waktu kemudian turunlah nabi isya lagi salam dan para pengikutnya dan mereka tidak mendapat satu jengkatan ketua disitu ada bangkai jajus dan majus mereka pun meminta kepada Allah supaya Allah membersihkan akhirnya Allah mengirimkan burung yang membawa bangkai-bangkai mereka kemudian Allah memberikan hujan yang membersihkan bumi habis rewet muslim oke ya bu terima kasih ya jadi sebenarnya informasi-informasi begitu ya nah ini bu etik saya yang juga masih belum bisa menjawab karena ini juga masih proses mencari informasi jadi dengan apa namanya mudahnya kita mengakses informasi apapun yang ada di media yang sekarang berkembang kecanggian teknologi sebetulnya kita mau cari informasi-informasi itu dapat saja ya misalnya termasuk tadi hadis-hadis buhori hadis muslim itu kalau kita mau search ya pasti dapat cuman sekarang adalah pemahamannya misalnya penjelasan-penjelasan itu tadi apakah itu memang makna secara harfi ya lugawi akan terjadi secara fisik ataukah itu apa maknanya adalah makna simbolik seperti itu nah itu yang memang kita perlu terus belajar gitu maka untuk menjelaskan hal-hal yang terkait dengan hadis dan lain sebagainya itu tadi saya juga merasa kurang ekspert ya untuk menjelaskan tentang apalagi tanda-tanda akhir zaman yang seperti itu tadi saya tidak cukup ilmu untuk menjelaskan dengan detail termasuk ada ulat yang keluar terus dan lain sebagainya itu tadi hanya saya berbekal apa yang ada di buku Koso Sul Ambiya karya Hamid Ahmad Khair ini dengan sedikit berbekal bahasa Arab yang yang saya bisa gitu sehingga ini nanti bisa saling di apa di combine ya antara informasi-informasi yang ibu dan adik-adik teman-teman dapatkan di media yang serba apapun itu bisa kita dapatkan informasi itu ditambah dengan informasi dari buku ini tadi karena kalau saya tidak salah informasi ya termasuk Hamid Ahmad Tahir ini adalah penulis cerita yang minim Isra Iliad Isra Iliad itu adalah mengambil cerita-cerita dari Taurat maupun dari Injil tapi yang apa ya istilahnya kadang kan dari cerita-cerita itu banyak mitosnya dan mungkin ada beberapa yang diselewengkan misalnya saya punya buku kisah-kisah perempuan dalam Al-Quran itu saya melihat ada cerita-cerita yang masih banyak Isra Iliad termasuk misalnya dikisahkan di situ bahwa siapa Mariam itu ternyata punya pacar namanya Yusuf misalnya mungkin itu informasi yang didapatkan dari Taurat dan Injil yang mungkin sudah mengalami reduksi dan sebagainya sehingga soal Isra Iliad itu tetap juga perlu karena itu informasinya juga ada beberapa yang sohih sehingga yang perlu kita kaji dalam membaca kisah-kisah dalam Al-Quran itu adalah coba kita sering prosyek antara satu buku dengan buku yang lain dan bagaimana penulis cerita ini dia menerjemahkan ayat-ayat Al-Quran itu dalam misalnya kayak Hamid Ahmad Tawir ini kan dia banyak mengutip Al-Quran kemudian karena memang namanya juga khususul Al-Quran jadi kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran lalu diterjemahkan dengan bahasa Arab dia nah kita menerjemahkan lagi dengan bahasa kita bahasa Indonesia yang mungkin dalam beberapa hal juga tidak bisa terpahamkan secara utuh karena bahasa misalnya kayak Arobo tadi itu apa ya Arobo itu kan bisa menyajikan menghidangkan bahkan kata Mbak Evin istiarot itu pertunjukan yaudah bisa juga diantikan begitu tapi kita untuk menjadikan pas sesuai dengan bahasa kita itu kadang juga tidak sesuai tapi setidaknya secara global kita sudah punya gambaran dari cerita itu tadi siapa yakjuj dan makjuj itu nah untuk apa kekurangan-kekurangan informasi nanti bisa kita saling mencari ya nanti terima kasih Bu Loli tadi sudah menambahkan dari hadis-hadis Bukhari Muslim kita udah belajar Bu belajar oh ya ada urutannya gitu makanya saya punya tonton iya iya bu apakah masuk kolongan manusia siapakah Zulqorna Zulqorna Nah Bu Eti karena ini sudah jam 5 Bu jadi Zulqorna itu sudah kita bahas penguasa timur dan barat seorang raja Muslim jadi ada hadis Nabi yang mengatakan di dunia ini ada 4 raja yang 2 itu Muslim atau mu'min yang 2 ini kafir nah yang 2 ini adalah Sulaiman dan Zulqorna yang 2 tidak beriman itu adalah dan Bahtansor atau siapa gitu namanya ini masih dari kalangan-kalangan badi Israel nah itu hadis Nabi nah bagaimana dengan raja-raja yang lain ya tentu ada raja-raja yang lain tapi ada hadis Nabi yang mengatakan itu tadi 2 raja dunia yaitu yang beriman yaitu Zulqorna dan siapa tadi Sulaiman nah untuk kisah Zulqorna kalau mau dikupas lagi ya sekilas besok saya sampaikan insyaallah di pertemuan berikutnya hari Rabu jadi Ibu-Ibu sekalian kalau misalnya kami kelupaan men-share di grup mungkin bisa menghubungi Mbak Ervin atau Mbak Novi ya hari Rabu sore insyaallah kita di kelas ini kemudian ada lagi Senin jam 2 itu di buku seri yang lain jadi buku seri Nhamid Ahmad Tahir ini Qososul Ambiya jadi ada Qososul Ambiya ada Qososul Quran kalau Qososul Ambiya berarti khusus kisah-kisah para Nabi yang ada dalam Quran kalau Qososul Quran itu berarti selain dari para Nabi itu ada kisah-kisah lain misalnya Dulkornain Ya'jud Ma'jud kemudian Kobil Habil lalu ada cerita apa ya beberapa yang selain Nabi gitu nah itu kita bahas di hari Senin Harut Marut Ustazah ya ada Harut Marut mungkin ada juga Tolut Jalut kalau Tolut Jalut Tolut Jalut itu kalau nanti kaitannya dengan Daud kalau Daud berarti Nabi tapi kalau Tolut dan Jalut ini dia Raja yang itu ada di surat Al-Baqarah 246 dan seterusnya tapi ini nanti apakah dia masuk di buku yang Qososul Quran karena bukan termasuk Nabi atau diselipkan di kisah Nabi Daud berarti masuk di buku di kitab Qosososul Ambiya gitu baik Ibu-Ibu sekalian enggak terasa sudah lebih 9 menit mungkin ini yang bisa saya sampaikan yang makhluk yang tadi sejengkal itu beli itu ya Jutma Jut itu ya bu jadi ya Jutma Jut nah sekarang ini kita belum mendapatkan informasi apakah ini manusia atau jin atau yang lain tapi kalau jin kok bisa kelihatan gitu bu karena dia bisa ya Allah Alham nanti kita cari informasinya maka tadi dari awal saya mengatakan ini juga informasi baru buat saya ketika membaca ini sehingga kalau ada pertanyaan-pertanyaan mungkin saya menjawabnya juga tidak memuaskan ya karena saya juga masih masih belajar gitu oke maaf tadi buka Zoom masih jam kurang belum dibuka terus akhirnya lupa mungkin nanti Bu Eti bisa mirsa di Youtubenya nanti kami kirim cuman yang beberapa waktu lalu itu kalau nggak ada Mbak Novi itu kita jarang upload karena kendala nggak tahu nanti biar dicicil Mbak Novi untuk dimasukkan apa ke Youtube yang tertinggal beberapa pas karena Mbak Novi liburan ke Indonesia nggak sempat nge-upload di Youtube gitu nanti kami kirim Youtubenya Bu ya supaya siapa Durkone itu sudah kita bahas di dua pekan atau tiga pekan yang lalu baik terima kasih Bu-Ibu semuanya kalau ada yang bisa buka kamera saya butuh foto ini kayaknya setiap setiap sesuai mari kita bantu sudah mensukseskan hajatnya dibuka semuanya kameranya ini supaya untuk bukti kalau bahkan ibu-ibu Nyur Sewu saya misalnya nanti dengan izin Allah masuk di nominasi jenjang berikutnya itu sepertinya akan ada supervisi nah karena saya ini kelasnya banyak online misalnya nanti dari juri itu perlu supervisi online saya mohon waktu ibu-ibu dan ade-ade disini nanti saya hubungi untuk keperluan ini sebelumnya terima kasih lalu saya foto semuanya lihat ke depan 123 sebentar satu lagi oke 123 oke ya ampun terima kasih semuanya mari kita mbak Ervin saya yang nutup saya akhirnya sampai sini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas kehadiran bunda ayunda dan hadinda sekalian dan yang ter-special usadah lelatu fitriah yang senantiasa mendampingi kita semuanya untuk belajar dan mendapatkan informasi baru setiap maka kami doakan semuanya ya kita semuanya berdoa agar diberikan apa ya hasil yang terbaik untuk hajatnya amin ya amin ya sampai jumpa lagi di minggu depan insyaallah di hari Rabu sore ya sampai sini kita akhiri dengan bacaan hamdallah dan kafarulur majlis alhamdulillah ya rupiah amin subhanahu bihan asyadu ala ila ila astagfirullah wa atuh walaik walhamdulillah terima kasih walaik 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 terima